hai oke halo semuanya jumpa lagi dengan gamer tua di game rest of kingdom guys pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa hasil pertempuran antara wanvi dengan 60 jt ya di final grand final o-series link match pertama gitu kan nah pada pertempuran kali ini seperti kita tahu ya guys pada pertempuran tadi malam itu 60 jt berhasil di kalahkan sama wanvi gitu kan ini sesuatu yang sangat amazing sangat tak terluga guys ya karena wanvi itu enggak diunggulkan sama sekali gitu kan bukan unggulan ya wanvi itu bukan unggulan kenapa wanvi bukan unggulan di pada match pertama kali ini ya guys seperti kita tahu lah 60 jt itu lagi ada di top performa mereka ya ya guys mereka lagi ada di puncak kejayaan mereka ya guys kemarin mereka KPK itu berhasil memenangkan satu lawan tiga dan lawannya juga bukan kaleng-kaleng gitu 1947 gitu kan ya benar 1947 kalau nggak salah 2110 dan 256 itu kan itu imperium semua gitu kan naik turun lah imperiumnya dan dalam pertempuran satu lawan 360 jt pemenangkannya dan seperti kita tahu ya guys di Facebook itu dari umum katanya 60 jt itu lebih dari seribu golden chest perbulan itu gibat bayar lu bayangin gimana gilanya itu itu aliansi ya guys dengan performa seperti itu pokoknya 60 jt kemerin itu namanya itu sangat harum sekali gitu namanya sangat bagus sekali tiba-tiba dia mencuat ke atas gitu kan tiba-tiba dia mencuat ke atas sehingga nggak heran lah semua orang bertaruh pada 60 jt ya sebagai bukti dapat kalian lihat guys gua taruhan berapa ini ya gamer tua taruhan hanya pelangga pelongo aja gitu kan taruhan dikit 2000 berapa gitu gua ya gua dapet 18k 1b orang bertaruh satu pada 60 jt sehingga onet memenangkannya taruhannya segini lu bayangin gimana gilanya orang bertaruh pada 60 jt ya tapi di apalah daya gitu kan di lapangan dengan jumlah komender sama equipmentnya sama truknya sama jadi bekalnya sama istilahnya di final program pinok series ini onet bisa menjungkir balikan harapan semua orang itu kan ada beberapa ada tiga hal yang gua soroti di sini ada pada pertempuran kali ini yang mempengaruhi pada perolehan skornya karena seperti kita tahu skornya itu sangat jauh banget gitu guys ya poinnya itu hampir selisih 10k ya selisih 10k lebih Pak ya ini sangat jauh banget menurut gua padahal di the match sebelumnya wanpi itu HS itu cuma selisih berapa tuh juga gitu kan jadi ini istilahnya ya pertandingannya gimana ya pertandingannya sangat eh enggak sesuai prediksi gitu kan ada tiga hal yang mempengaruhi Osiris League kali ini ya ya seperti biosiris biasa aja sebenarnya yang pertama itu profisiennya profisien itu macul ya guys Nah untuk profisien ya penguasaannya itu wanpi itu menang ya karena gua kemarin setelah pertandingan langsung gua lihat gitu kan poin statistiknya itu profisiennya wanpi menang yang pertama itu yang kedua untuk penguasaan struktur 60GT memang menang tapi selisihnya nggak jauh dan yang selama pertandingan gua lihat ya penguasaan struktur 60GT yang selalu kecolongan adalah sren of war gitu kan wanpi ini selalu ngincar sren of war 60GT sehingga apa sehingga ketika battlefield buffnya itu akan sangat terasa buffnya apa buffnya yang attacknya 5% itu kan sren of war kalau nggak salah ya koreksi kalau gua salah guys nah ini selalu wanpi ngejar sren of war nya 60GT dan selalu dapet gitu kan sehingga walaupun emang selisih penguasaan struktur 60GT lebih bagus ya tapi dari segi buff menurut gua wanpi lebih oke karena dia bisa nyuri sren of war 60GT dan yang terakhir yang sangat faktor penting ini adalah faktor battlefield untuk mendapatkan art of osiris ya di sini jelas banget kelihatannya 60GT sangat kedodoran banget nggak satupun art of osiris yang berhasil di menangkan 60GT ya gila banget wanpi itu sangat-sangat rapi ya murder balenya sangat baik sekali 60GT itu selalu kalah guys setiap adu murder balenya 60GT kalah gua nggak nggak ngerti ya mungkin di KPK dia bisa menang 60GT murder balenya itunya karena faktor VIP gitu kan faktor equipment ini itu tapi ketika semua faktornya sama ya menurut gua itu adalah faktor strategi ya faktor strategi yang membuat wanpi bisa mengalahkan 60GT dalam pertempuran art ya itu poinnya sangat penting sekali karena ya selisihnya sangat jauh selisih poin itu hampir 9 atau 10K menurut kalau kemarin gua lihat ya selisihnya itu hampir 10K dari penguasaan artnya ini ya sehingga kalau nggak salah tiga art yang berhasil dikeluarkan dan tiga 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 atau empat gitu dan pokoknya semua disikat bersih oleh wanpi ya dan ini ketika hal ini terus terjadi untuk leg kedua ya di round match ketiga nanti gitu kan ya itu akan sangat berbahaya ya wanpi tinggal untuk penguasaan struktur kan 11 12 itu kan nggak beda jauh tinggal mempermainkan di artnya aja ketika 60GT nggak bisa mengalahkan marderbalnya wanpi menurut gua tamat di pertandingan kedua nggak akan ada match ketiga ya sampai match kedua gitu sih menurut gua kuncinya adalah 60GT bisa mengalahin marderbalnya wanpi apakah bisa kita lihat aja ya guys kita lihat aja seminggu lagi siapakah kira-kira yang akan layak mendapatkan jelas juara Osiris League season ini apakalah wanpi atau 60GT Oke mungkin itu guys prediksi review abal-abal dari gamer 2 yang kalian punya pendapatnya masing-masing silahkan di kolom komentar ya tinggalkan di kolom komentar nanti gua tanggapi Oke makasih semuanya jangan lupa maju salam baku hantam